Intro Sahabat DKB kita kembali jumpa dalam acara wasiat kekal berperenungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita bersama saya Pendeta Arlianus Larosa Renungan kita pada hari ini Rabu 7 Agus 2024 ditulis oleh Ibu Elidia Praktanti dengan judul Hati yang berbelas kasihan Dilandaskan pada Injil Markus fasal 8 ayat pertama sampai ayat yang ke-10 Dan yang akan jadi pusat perbenungan kita pada hari ini adalah Markus 8 ayat 2a Sebelum membaca mari kita berdoa Tuhan kami mohon pimpinanmu ketika kami akan membaca Alkitab supaya dengan pimpinan Tuhan kami dapat mengerti apa yang kami baca Dan lebih dari itu kami punya kemampuan untuk mengerjakan firman Tuhan dalam kehidupan kami Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Amin Saya bacaan Markus 8 ayat 2a Demikian Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini Sahabat pada suatu ketika ada seorang penyiar radio di Amerika yang mengkritik orang Kristen Ia mengolok-olok pandangan tentang kembalinya Kristus ke dunia untuk mengangkat umatnya Ia mengatakan bahwa kepergian jutaan orang yang mempercayai kebohongan ini akan membuat dunia menjadi lebih baik Hal tersebut menimbulkan kegaduhan di masyarakat Penyiar itu kemudian menerima surat-surat berisi ungkapan kebencian bahkan ancaman pembunuhan dari orang-orang Kristen yang merasa sakit hati Respons negatif yang ia terima membuatnya semakin yakin bahwa dunia ini akan menjadi lebih baik tanpa manusia-manusia yang dipenuhi kebencian seperti ini Sahabat pada suatu hari Orang banyak mengikut Yesus untuk mendengarkan ajarannya Mereka telah mengikutinya selama tiga hari dan tidak mempunyai makanan Yesus melihat ribuan orang yang lapar ini dengan penuh belas kasihan Tanpa mempedulikan latar belakang mereka dan bagaimana merespons mereka kepadanya Yesus tetap memperlakukan mereka dengan baik Dengan memberi makan mereka yang lapar Yesus merespons sebuah situasi dengan rasa belas kasihan Sahabat, tidak semua orang yang mendengarkan ajaran Yesus mau menerimanya Tidak, pembenci Kristus akan selalu ada Bagaimana respons kita menghadapi hal ini? Apakah kita balik menyerang dan membenci mereka? Pandanglah mereka dengan penuh belas kasihan dan undanglah mereka untuk merasakan kasih Tuhan melalui diri kita Mari kita berdoa Tuhan terkadang tidak mudah ketika kami menghadapi orang-orang yang menghina iman percaya kami Bahkan menghina engkau Amarah terkadang datang dari hati kami ingin membalas Tapi engkau mengajar kami untuk Tetap berbelas kasihan bahkan kepada mereka Yang merespons berita injil dengan negatif bahkan yang menghina iman percaya kami Kuatkan kami Tuhan Tuntun kami dengan kuasa roh kudusmu Supaya kami arif Merespons setiap hal utamanya Yang menyakiti kami Yang menghina iman percaya kami Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Amin Demikian sahabat Renungan kita pada hari ini Jangan lupa subscribe Like Dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang Tuhan memberkati saudara Terima kasih telah menonton